Gangga, ucapkan bersamaku. Mary punya domba kecil. Mary punya domba kecil. Mary punya domba kecil. Wah, kau baik sekali, Sagar. Kau menyukainya. Aku terus gelisah berpikir siapa yang akan mengajarimu. Makanya aku terbangun sepanjang malam. Kau sudah berusaha keras untukku. Kenapa? Kau juga sudah banyak membantuku. Kau membuat aku menang lomba. Tidak ada yang memain denganku. Hanya kau yang mau main. Aku akan melakukan segalanya untukmu dan aku janji. Sekarang belajar dengan rajin ya, oke? Terima kasih telah menonton. Myri, ambilkan pisau. Iya, iya. Akanku ambil. Ah, ya ampun. Amaji, dal, beras, mentega, minyak, bumbu-bumbu, sudah kucatat semua. Apa ada yang kurang? Amaji? Apalagi yang kau inginkan? Belikan pisau lunak untuk acar. Baiklah. Maharaj, belum selesai juga kau potong nangka itu. Aku sudah minta Myri mengambilkan pisau, nek. Hati-hati. Terus di situ. Tolong belikan dua atau tiga jenis jus sebentar lagi musim panas. Baiklah. Dan periksa wadah tempat biskuit dan juga cemilan. Aku kan sudah bilang padamu, Maharaj, untuk berhati-hati. Lukanya cukup dalam. Aku akan memberinya obat. Tunggu sebentar. Myri, ambilkan kotak obat. Iya, baik. Lukanya tidak begitu dalam. Ditabur bubuk kunyit juga akan sembuh. Tidak dalam, katamu. Lihat pisaunya. Sudah kearatan. Sebaiknya kau harus disuntik, Tetanus. Di-di-disuntik? Tidak, 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 nyonya. Aku tidak mau disuntik. Aku takut jarum. Masalah begini jangan dianggap enteng, Maharaj. Dokternya juga dekat, hanya di ujung jalan. Maling hanya setengah jam. Ayo, biar aku lantar ke sana. Amaji, aku akan membawa Maharaj untuk disuntik, ya? Ya, kenapa tidak? Kau tidak akan puas sampai kau mengeluarkan uang untuk ke dokter. Sekarang tidak lagi melakukan kebiasaan seperti waktu dulu. Kalau ada yang terpotong, kami akan mengoleskan salah pebuatan kami sendiri. Ya sudah, pergi sana, Maharaj. Kalau tidak menantuku yang akan sakit. Sana. Ayo, kita berangkat. Zaman sekarang memang sangat aneh. Hei, nyonya, nyonya. Amaji, nyonya pergi ke mana? Pergi ke dokter. Oh, ada telpon untuknya. Hah? Berikan padaku. Halo, tolong berikan telponnya kepada nyonya. Oh, tiwari kau rupanya. Menantuku sedang tidak di rumah. Kalau ada yang penting, beritahu saja padaku. Oh, Amaji. Salam. Salam. Sebenarnya, Amaji, aku harus pergi ke rumah saudara untuk acara penting. Jadi, aku akan datang satu jam lebih awal. Aku ingin beritahu nyonya soal perubahan jadwal. Ah, iya, nanti ku beritahu. Baiklah, Amaji. Salam. Ada tiga hal yang ayah benci. Ketidakdisiplina. Tidak menghormati orang tua dan juga guru. Dan mengabaikan pelajar. Mayri. Iya, Amaji. Cepat panggilkan Gangga. Iya, Amaji. Meri punya domba kecil bulunya seputih salju. Gangga. Gangga. Ya ampun, dia selalu saja sembunyi. Mana mungkin dia mendengarku. Dia memakai ini. Hei, apa yang kau lakukan dengan barang-barang Sagar? Hah? Sagar memberikannya padaku. Oh, begitu. Sagar memberikan ini padamu. Tapi untuk apa dia memberikan barang ini? Kau pasti sudah mencurinya. Untuk apa aku mencuri barang-barang lain? Sagar yang memberikannya untukku. Dan dia bilang akan melakukan segalanya untukku. Iya, iya, baiklah. Sekarang segera ikut aku. Amaji memanggilmu. Hei, kenapa menatapku? Oh, apa kau tidak dengar? Amaji memanggilmu, ayo cepat. Iya, iya. Sombong sekali anak itu. Tidak ada yang tahu selain aku. Kalau Pak Guru akan datang jam 3. Nenek, nenek memanggilku. Kau? Apa yang kau lakukan dengan barang-barangnya Sagar? Sagar memberikan padaku. Ah, tidak mungkin. Aku tahu tentangmu. Apa yang kau dengarkan? Bukan begitu caranya. Nanti aku ajari. Apa? Apa? Aku tidak bodoh. Aku juga tahu. Siapa itu Mary? Pak Guru menyuruhku untuk menghafalkan itu. Dan kau belajar dengan hatimu. Aku beritahu padamu, tidak ada gunanya belajar ini. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kau tidak akan belajar tentang kehidupan atau caranya hidup. Juga tentang kehidupan spiritual. Kalau belajar tidak ada gunanya, untuk apa aku susah payah? Itu benar. Sekarang kau bicara masuk akal. Kenapa harus susah payah?